Hizbullah Beginilah detik-detik saat Hizbullah menembak jatuh drone Israel yang terbang di langit Lebanon. Hizbullah mengeklaim penembakan drone itu dilakukan oleh salah satu militernya. Video penembakan drone bertipe Hermes 900 Kocaf itu dirilis Hizbullah lewat telegramnya pada Senin 10 Juni 2024. Drone tipe Hermes itu mempunyai daya tahan lama yang mampu membawa empat rudal anti-tank. Kelompok itu menyatakan bertanggung jawab atas penembakan jatuh lima drone Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel sejak perang dimulai. Di sisi lain, militer Israel mengonfirmasi adanya drone yang ditembak jatuh oleh rudal saat terbang di Lebanon. Namun militer Israel tidak menyebutkan jenis drone tersebut. Pecahnya perang antara Israel dan Hizbullah terjadi sehari setelah penyerangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023. Selama perang tersebut, pihak Lebanon telah kehilangan 400 orang termasuk warga sipil dan tentaranya. Sementara Israel juga kehilangan 15 tentara dan 10 warga sipil. Kendati begitu, kedua belah pihak masih belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Kedua belah pihak justru saling balas ancaman untuk menyerang dengan lebih keras. Pada pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militernya siap membobardir Lebanon Selatan. Netanyahu bertekad untuk mengembalikan keamanan di Israel Utara dari serangan Hizbullah. Terima kasih telah menonton!